Assalamualaikum halo semuanya teman-teman apa kabar semuanya mudah-mudahan selalu ketemu lagi di channelnya aku Isma Jahira Nah untuk video kali ini aku akan berbagi tips lagi sama semuanya namun pastikan sebelum melanjutkan nonton video ini untuk support channelnya biar channelnya makin rame dan juga tambah maju dan untuk teman-teman yang pengen tahu tips kali ini silahkan tonton dan simak terus videonya sampai selesai Nah jadi tips kali ini adalah gimana cara mencerahkan wajah sekaligus memutihkannya setelah juga bisa menghilangkan masalah kulit belang ataupun untuk teman-teman yang punya garis-garis halus ataupun kerutan boleh juga menggunakan masker alem ini Oke untuk yang penasaran bahan-bahannya apa aja dan gimana cara pembuatannya maka dari itu teman-teman silahkan lanjut aja tonton video ini sampai selesai Hai untuk bahannya sendiri yang pertama disini aku menggunakan teh hijau nah teman-teman bisa menggunakan teh hijau merk apapun nah ini adalah teh hijau yang kemasan celup caranya tinggal ambil sekitar dua kantong teh celup atau kalau untuk teh bubuk tinggal ambil aja 1 sendok caranya siapkan wadah kemudian kita tuangkan aja teh hijau yang pada kemasan celup tersebut untuk teh hijau sendiri teman-teman ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kulit karena kaya antioksidan yang tinggi yang bisa membantu Hai yang bisa membantu mengencangkan kulit mencerahkan juga dan bisa membuat kulit menjadi lebih glowing dan juga putih kemudian teh hijau juga bisa mengurangi masalah penuaan dini karena ini bisa membantu mengencangkan kulit ataupun kulit wajah nah jadi ini teh hijaunya ini ada sekitar satu sendokan nah selain dengan menggunakan teh hijau bahan yang kedua yang harus teman-teman siapkan adalah susu bubuk di sini gunakan aja susu bubuk yang putih atau yang vanila teman-teman bisa gunakan merk apapun su bubuknya jadi untuk kesubuknya tuangkan aja sekitar 2 sendok jadi untuk perbandingannya adalah 1 banding 2 nah setelah itu teman-teman jangan lupa campurkan kedua bahan ini hingga bener-bener tercampur rata untuk bahan atau racikan ini teman-teman ini bisa bertahan hingga 2 mingguan di suhu ruang nah kalau pengen lebih gini disini teman-teman silahkan racikanya ini masukkan pada wadah boleh gunakan mangkok kemudian wadah seperti ini atau wadah yang tertutup nah teman-teman bisa membuat racikanya oleh sebanyak mungkin namun untuk takarannya 1 banding 2 nah setelah dimasukkan teman-teman bisa menggunakannya kafan pun nah jadi ini teman-teman racikanya sudah jadi tapi kalau teman-teman mau buat langsung sebagai masker caranya mudah teman-teman tinggal siapkan aja wadah kemudian tuangkan racikanya ini sekitar 1 sendok atau boleh cukupnya sesuai dengan kebutuhan kemudian teman-teman tinggal tambahkan dengan air mawar nah untuk air mawarnya bisa gunakan merk apapun untuk air mawar sendiri ini sangat efektif dalam membantu mencerahkan kulit dan juga bisa mengencangkannya tapi kalau teman-teman kulitnya kering bisa diganti dengan madu nah disini tuangkan air mawarnya sekitar 1 sendok lalu setelah itu kita aduk kembali atau campurkan hingga masker ini benar-benar tercampur rata nah ini teksturnya sudah menyatu seperti ini setelahnya teman-teman bisa langsung gunakan maskernya ini digunakan bisa pada wajah ataupun pada badan yang ingin kelihatan lebih cerah bebas belang dan juga bebas kerutan untuk masker ini teman-teman silahkan gunakan boleh pada pagi hari ataupun malam hari sebelum tidur sebelum menggunakannya pastikan wajah dibersihkan dulu atau bebas dari makeup kemudian setelah itu teman-teman silahkan oleskan caranya bisa dengan menggunakan kuas ataupun boleh juga dengan menggunakan langsung ini aku oleskan teman-teman seperti biasa pengolesan seperti ini oke seperti ini aja teman-teman jadi ini dioleskan ke seluruh wajah secara merata kemudian nanti kalau sudah diamkan dulu maskernya sekitar 15-20 menitan kemudian baru dicuci atau dibersihkan dengan menggunakan air biasa nah untuk masker ini teman-teman bisa digunakan 2-3 kali dalam seminggu dan rutinkan pemakaiannya agar hasilnya cepat kelihatan nah jadi teman-teman tips kali ini semoga bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan teman-teman suka jadi intinya untuk teman-teman yang kulitnya sekarang lagi kusam banyak garis-garis halus ataupun kerutan pada wajah teman-teman disini boleh mencoba masker alami dari bahan-bahan yang aku sudah sampaikan pada video ini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman cocok menggunakannya oke mungkin itu aja video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya dan untuk teman-teman yang punya seran tambahan ataupun ingin request silahkan tinggal komentar pada kolom komentar di bawah ini mungkin itu aja sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh